Baik, dengerin musiknya udah tadi sambil nunggu teman kalian dan kemungkinan nanti kalau misalnya udah share screen bakal susah ini buat admin Oleh gitu, saya mulai ya, Assalamualaikum Wr. Wb Nyalain, nyalain Terima kasih ya udah gabung, dan nih akhirnya ada temen kamu nih disini, ada Zen sama Alam Ada cowoknya nih, iya akhirnya ada cowoknya juga nih Oke, well today, how are you today? I'm fine Hah? Fine, ya thank you Tolong dinyalain aja, salah gak apa-apa, namanya belajar ya Alam kayak DJ By the way anyway, ngomong-ngomong tentang kalian disini, terima kasih ya Sudah gabung, dan nanti akan menjadikan kalian dapat, apa, sebagai siswa aktif Karena kelas onlinenya hanya beberapa aja nih yang bisa gabung di hari ini Oke, karena kita mau ngobrol Tentang satu tentis, pasif voice ya Pernah belajar gak di SMP tentang pasif voice? Pernah apa ya? Lupa Lupa, gak apa-apa Yuk, kita ngomongin lagi tentang pasif voice Tenang aja, gak ada bahasa Inggrisnya kok Jadi nanti tanya, saya tanya, kalian jawab ya Nanti kalau misalnya kalian gak ngomong, silahkan di mute aja volumenya Oke, biar nanti gak gaung Tapi kalau misalnya mau ngomong, mau jawab Saya sangat senang kalau kalian jawab gitu ya Oke, sebelum kita masuk materi Saya mau tanya nih Sama kalian semuanya Oke, kalian sudah makan belum? Sore ini? Sudah Sudah makan Kira-kira makan apa? Eh, makan apa? Makan apa sore ini? Masih Masih, pakai apa? Pakai apa, makan nasinya Halo Oh, puput gak makan Sabita, makan gak? Makan sih Makan apa? Makan apa? Makan nasi Ya, nasi semua Gak ada lauknya Gak asik lah Berarti kalau misalnya saya bilang Sabita Memakan nasi Betul gak? Betul Betul Atau nasi memakan Sabita nih Sabita Nasi dimakan Sabita Boleh lah ya Kali aja nasinya tuh Monster kayak apa-apa gitu Ya gak alam? Ya, benar Zen, Zen Kamu makan apa hari ini? Jangan-jangan lupa Lupa bu Tadi makan apa Saya telan gitu Bulat-bulat gitu ya Oke Kalau ngomongin makanan Silahkan di mute dulu Ya, di mute dulu Kalau ngomongin makanan tuh Pasti bakal tergiur ya Bakal meleleh nih Saya pengen penasaran Nama Dani kok Soalnya Dani katanya Bu sambil makan Boleh gitu Dani, Dani Kamu makan apa? Dani Nur Gak makan bu Lagi ngetek Oh lagi ngetek Oh minum ya Oke Berarti kalau Dani Nur Baiknya gimana? Dani Nur Sedang meminum teh Atau teh Teh meminum Dani nih Mungkin tehnya monster kan nih? Gimana nih? Meminum Dani Dani meminum teh ya Atau bisa jadi Atau bisa jadi teh Diminum Diminum Dini 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 ya Nah hari ini kita akan belajar nih Tentang pasif voice Pasif voice itu biasa diawali dengan Di ya Awalan di Dan dia disertai dengan kata kerja Tau gak kata kerja apa aja Kata kerja itu biasanya ada sebuah aksi atau kegiatan Nah contohnya tuh kayak misalnya membaca, makan, minum, apalagi berdiri, belajar itu adalah kata kerja Ya Tau kan? Berarti ada gerakan, ada aksi kayak gitu Nanti jadinya apa? Diminum Dimakan Ditendang Disukai Juga boleh Nah Ngomong-ngomong nih By the way Anyway Kalian tau gak bedanya sama Antara By the way sama anyway Ada yang tau gak? By the way Artinya Ngomong-ngomong Anyway juga ngomong-ngomong Bedanya apa dong? Bedanya adalah Kalau by the way Ceritanya Kita masih Kita Kalau by the way itu Lagi ngomongin Dani gitu ya Tiba-tiba Kamu kecohkan tuh obrolan itu Ngomongin si Sabita Artinya gak sejalur Paham? Jadi Sudah tidak Topik yang sama Sehingga kita ngomong By the way Ya gitu Paham ya? Patah-patah ya Tuh kasihan puput Oke Kalau anyway Artinya Ngomong-ngomong juga Cuma bedanya adalah Kalau misalnya Kamu Lagi ngomongin Dani Terus kamu lanjutin Tuh ngomongin Dani lagi Ya Artinya Kita menambahkan Topik yang sama Dengan topik yang sebelumnya Paham semuanya? Ya Jadi nanti Kalian Ya Jadi nanti kalian Kalau lagi Ya Lagi Ngobrol Sama temennya Di WA Di telpon Di jalan Ketemu Atau Ke sekolah mungkin Tapi belum boleh ke sekolah lagi ya Belum PT MT lagi ya Nah Pakailah By the way Sama anyway Yang benar Gitu ya Wah lumayan nih Kalian udah dapet Vocabulary yang Bisa kalian terapkan nih Sehari-hari Gitu ya Nah Tadi kan Mis Tanti lagi ngomongin Tentang Dani Sabita Mis Tanti mau ngomong Yang lain Ah Mau belok Jadinya By the way Mis Tanti mau ngomong Hal yang lain Yaitu BTS BTS apa BTS sih Kira-kira BTS BTS ya Apa BTS Oh BTS Kalian suka BTS ya Wah ya ini udah senyum-senyum Waduh BTS asik Gitu ya Seneng gak sama BTS Suka gak Kalian cowok Saya tahu Pasti gak suka Soalnya mereka cowok Ini yang cewek-cewek suka gak Oh gak suka Suka bu Suka tuh Cuma satu Yang lain Suka gak Gak suka Kenapa Oke Kalau yang suka Oh kamu kayaknya iri Zen Soalnya disukai mereka Bukan kamu Gitu ya Oke Kamu boleh kok Buka itu Volume nya ya Biar saya denger Suara kamu Kayak gitu Oke Kalau misalnya suka sama BTS Kira-kira Apa sih yang kalian sukai Aulia yang kamu sukai Apanya Penampilannya bu Penampilannya Kalau lah ya sama Zen itu ya Zen Jangan cemburu ya Zen Oke Kalau misalnya Aulia Aulia menyukai BTS Wah Tapi ternyata Aulia BTS Ya Aulia menyukai BTS Tapi ternyata Sabita Disukai sama BTS Beda ya maksudnya Ya ampun Aulia Cemburu dong Iya pun Iya Masa BTS nya sukanya sama Sabita kan aku yang suka Gitu ya Aulia Iya Ya ternyata beda ya Maknanya Kalau gitu Bagaimana ya Dengan bahasa Inggris Nah Kita akan belajar ya Nah Ngomong-ngomong tentang BTS sendiri Saya denger-denger tuh Ada yang namanya Jungkok gitu Ada yang namanya Jungkok ya Ada 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 Saya penasaran Soalnya setiap saya Jungkok tuh Biasanya saya ingat sama Jungkok Tapi ternyata salah gitu Tulisannya Jungkok Kayak gitu ya Oke Terus Ternyata Ternyata Eh ternyata Jungkok itu Dilihat-lihat miripnya sama Mantannya Miss Tanti ya Percaya gak sih Perbucinan banget ini kayaknya Kalau ketawa jangan ditahan ya Ketawa aja Tapi enggak kok Enggak Ini biar-biar kalian seneng aja happy Ya Oke Kalau gitu Dengan makna yang tadi tuh Sabita disukai sama BTS Dan Aulia menyukai BTS Ternyata maknanya berbeda Oke kalau gitu Yuk kita ngomongin yang Bahasa Inggrisnya langsung Kalau gitu saya mau presenting ya Something for you So you have to pay attention Ya And you may open your volume Ya Kamu boleh tuh unmute Terus ngomong Tanya dan lain sebagainya Aktif ya Nanti biar saya gak krik-krik nih Ngomong sendirian Ya Oke Yang belum absen silahkan absen dulu Ini ya Oke Ini udah saya mau nge-share Kalau ada yang mau gabung Biasanya Aduh Gak kelihatan gitu Saya harus back Back terus nih Ya Ada mau gabung ya Oh kelihatan Oke Ya Nah kita mau ngomongin Passive voice Oke deh Tadi Kita masih inget nih Ngomongin siapa ya Tadi ya Zen deh Zen Zen Makan Nasi Pecel Mungkin tadi Kalimatnya Zen Memakan Nasi pecel Gitu ya Kita samain aja Memakan dan makan Di dalam bahasa Indonesia Kan sama ya Ternyata di dalam Passive voice Dia harus diawali Dengan Di Di bagian apanya Tadi saya bilang Di bagian Kata kerjanya Mana kata kerja Di antara Zen Makan Nasi pecel Yang mana yuk Makan Aduh Aduh Makan Makan ya Good Betul Ini saya ngecas dulu Betul Jadi makan ini Adalah Kalimat aktif Dari Zen Makan Nasi pecel Saya tulis dulu ya Kalimat aktif Kelihatan ya Bagaimana kalimat Pasifnya Kasih tau saya dong Kalimat pasifnya Gimana Nasi pecel Dimakan Oleh Zen Bisa dipahami Kayak ada yang Mau gabung ya Tapi saya gak bisa Ini Gak bisa lihat Bisa dipahami ya Bisa dipahami Zen Makan Nasi pecel Ini adalah Kalimat aktif Nasi pecel Dimakan oleh Zen Ini adalah Kalimat pasif Oke Nah Kalau dilihat Dari bahasa Indonesianya aja Gampang banget Lihat Makan Ini adalah Kata kerja Saat kamu Mengubahnya Menjadi pasif Kamu tinggal Tambahkan di aja Di bagian kata kerjanya Bu Perubahan ini Gimana Coba kalian lihat Nasi pecel Ini Tinggal Ditaruh Di depan Tuh Pindah posisi aja Ya gak Sedangkan Zen Taruh Di belakang Bedanya Kamu tinggal Tambahkan Oleh Ini dalam Bahasa Indonesia Pasti sudah Paham semua ya Paham 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 gak nih Ini Soalnya dasarnya Oke Kita masuk Ke rumusnya Nah Rumusnya itu Menggunakan gambar Kayak gini Miss Tanti Kasih saran Buat kalian Buat Kalian Yang paham Betul Dengan beberapa Tensis yang ada Seperti ini Ya Kalian beruntung Sekali Tahu Tensis-tensis ini Gitu ya Itu hebat banget Dan Miss Tanti Kasih jempol Jempolnya Empat Enam Boleh lah Pinjem teman kamu ya Nah Tapi Buat kalian yang gak tahu Dan harus Menghafalkan Aduh pusing Bulir gitu ya Rasanya Gitu ya Kamu cukup Menghafalkan Perubahannya aja Nah Perubahan gimana sih Bu maksudnya Misalnya Ada satu kalimat Yang Menggunakan Kata kerja Bentuk Satu Kalimat pasifnya Nanti akan berubah Menjadi Is Ham Em Art Dan Feb 3 Ya Kalau misalnya Di kalimat aktif Ada Feb 2 Kamu tinggal Mengubahnya Jadi Was Atau War Plus Feb 3 Kalau kamu Biasa Bermain Soal Soal-soal Tentang Pasif voice Ini Dijamin Otomatis Langsung Hapal Perubahannya Jadi gak perlu Tahu Wah ini Tensis ini Dalam kalimat Ini Ini Nanti malah Pusing Oke Kita lihat Voice Selalu ada Feb 3 Ada Feb 3 Ada Feb 3 Semua Kecuali Yang ini Nanti Kita lihat Sama-sama Perubahannya Kita lihat Dan ini dia Kita latihan Kalimat Pertama Oke Saya mau tanya nih Saya mau tanya Kalimat ini Kalimat pasif atau aktif Coba Saya hapus dulu lah Coba kalimat pasif atau aktif ini Kalian masih ada di sana Jawab aja Masih 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 atau aktif A child Has learned A paper plan Oke Pada diem ya Belum paham ya Oke Kalau gitu Ini adalah Kalimat aktif Saya tulis ya Kalimat aktif Ingat-ingat Kalimat aktif Di sini ada Has learned Yang Dijadikan Kita perhatian Adalah Merah-merahnya nih Apa Saya ijoin Nah Kata kerjanya Kok tahu sih kalimat aktif Gitu ya Coba Kok tahu dari mana Dari sini Seorang anak Belajar A paper plan Apa ini Kertas Apa Pasawat terbang yang terbuat dari kertas Kalimat pasifnya gimana Kalimat pasifnya Yaitu Seperti yang tadi tuh Paper plan yang belakang Dikopi aja nih Nah Dipaste Nah Ini digedein Karena udah jadi Subject Paham ya Lalu kemudian Kita harus merubah Has learnednya Ini nih Learn di sini Pasti Verb 3 Karena ini Has learned Verb 3 Nggak ada Has verb 2 Ya Kalau gitu Hafalin dulu Ini yang ijo-ijo Has learned Berarti Has verb 3 Kalimat aktif Gitu ya Yuk kita cari tahu Perubahannya Ke kalimat pasif Gimana ya Kita ngintip dulu Di sini Tadi masih ingat tadi Has Bunyinya doang Ayo dinyalain Has Plus 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 3 Lihat Ya Has learned Betul Oke Oke Kalau gitu yang ini ya Ini bukan Coba kamu lihat Kebawah Nggak ada tuh Iya kan Cuma satu Sudah jelas Iya itu Betul ini Bu kok nggak pakai have sih bu Tergantung subjeknya Kalau subjeknya jamak Pakainya have Oke Has verb 3 Ini kalimat aktif Kalau gitu Kita lihat Perubahan ke kalimat pasif Jeng-jeng-jeng Jeng-jeng-jeng Deng-deng-deng Oh Ternyata Has have Plus bin Plus verb 3 Ternyata hanya ditambahkan Apa ini mbak mas Tambahkan Bin Oke Ingat-ingat ya Binnya Ya ada di antara Has have Dan verb 3 Oke Kalau gitu kita balik lagi Ke yang tadi Nah Jadinya gimana Jadinya gimana Masih ingat perubahannya Has atau have Saya tulis semua deh Has have Learn Bin Betul enggak Pinnya di belakang Pin di depan Pin long Setelah Di antara Oh iya Setelah has Di sini ya Betul Sekarang saya mau tanya yang ini Pakainya has Atau have Has Kenapa pakai has Karena Subjeknya Tunggal Oke Kalau gitu Miss Tanti mau Hapus Have-nya ya Oke deh Nah Has been learned Oleh siapa Ditambahkan By By siapa By a child Child Kita copy aja Jangan lupa dikasih By Kita copy aja Jadi kecil Dan kita sudah Mendapatkan Kalimat pasif Ya Begitu caranya Gampang ya Ternyata Gampang enggak Gampang Gampang banget Coba kalau enggak nonton Ini Susah ya Kemarin ngerjain Kayaknya susah ya Susah Ya Oke Nah Pertanyaan lagi nih Malah Malah Miss Tanti yang tanya ya Ini kan learn Learn Itu dari Kata kerja bentuk pertama Kata kerja bentuk keduanya Learn Tambahkan ED Terus learn Bu Kok bisa berubah-berubah gitu Itu Caranya adalah Kamu menghafal Jadi enggak ada rumusnya Ya Itu harus menghafal Namanya Regular verb Dan Irregular Verb Gitu ya Oke kita lanjut ke Kalimat yang kedua Well A manager Will interview The applicants Next week Ini kayaknya keluar ya Di soal ya Oke Saya mau tanya Ini kalimat aktif Atau pasif Yuk sama-sama Aktif Aktif Betul Ada yang tahu alasannya Ada yang tahu enggak Karena Tidak ada Tidak ada apa Tidak ada Bye Tidak ada apa Tidak ada bye Jadi ini kalimat aktif Kalau gitu Kita lihat disini Will interview Nah Dikasih warna hijau ya Karena ini kita bermainnya Kerja Oke kalau gitu Bantu misanti dong Ubah jadi kalimat Pasif Gimana caranya Di depan yang mana The applicants Oke good The applicants Saya copy ya Saya paste aja disini Ini jadi subjek Jadi hurufnya besar Terus ingat-ingat yang itu Will interview Interview ini adalah Kata kerja bentuk satu Will interview Yuk kita ngintip lagi ya Karena belum hafal Bu guru Boleh Lihat disini Yang menggunakan will Ada empat Will 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 Pupuan Ada We have Otomatis Yang I Ini Perubahannya gimana Mbak Lihat disini Nah Perubahannya adalah Will Be Plus Three Yuk kita Terapkan di kalimat Yang tadi Apa tadi Will Be Di Petiganya apa Harus hafal nih Ya Apa Salah Interview Oke Will be Interviewed Ya Ini adalah Kalimatnya Saya warnain Jadi warna kuning Apa ya Apa lagi Suka lagi Mbak Tambahkan apa Jangan lupa Banyak Jangan lupa Baik Baik siapa Di manager 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 Kita copy aja Lalu paste Nah Kapan Ini Next week Adalah Kata keterangan Waktu Tuh Ya Ini abaikan aja Nggak usah pusingin Tinggal di copy Pasir taruh belakang Dan ini Adalah Kalimat Pasif Ini ada yang Gabung Kayanya ya Tapi saat saya lihat Kok nggak ada Maaf ya Ini dia Ya Paham Paham Oke Kita Lanjut ke kalimat Ketiga Kalimat aktif Atau pasif Yow Sama-sama Sudah harus jago nih Pasif Bayang Aktif Aktif Ada yang bilang aktif Ada yang bilang pasif Oke Terus yang lain Cowoknya tiga loh Ceweknya banyak Yow Kalimat Aktif lagi Ternyata Karena nggak ada Baynya Kita garis bawah yuk Yang mana kata kerjanya Dari kalimat ini Yang mana Hayu Overred Overred Betul Overred Seret Gitu ya Ya Merah Eh Nggak merah Ding ya Tadi Ijo Oke Dia nggak bingung Ijo Oke Yuk Bantu miss nanti Jadikan kalimat pasif Gimana dong Yang mana Some discount Apa to the buyers Some discount 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 Sampai belakang nggak Kira-kira Hah Gimana Nggak tahu ya To the buyers Itu artinya Kan untuk Pembeli Pembeli Iya Kamu abaikan dulu aja Nggak apa-apa Gitu Karena kan nanti Artinya gimana Beberapa Ditawarkan Kepada penjual Eh Kepada Ditawarkan oleh Pembeli Kepada Penjual Gitu Jadi yang To the buyers ini Bisa diabaikan dulu Paham ya Kalau gitu Kita Pindahin Yang Some discount Ini Taruh Depan Nah Kayak gini deh Lalu Kita ingat-ingat Ini Over Over Siapa Bu Saya nggak bisa nebak loh Ini verb 2 atau verb 3 atau apa Gampang Karena apa Karena pada rumusan disini Itu terlihat Over Itu kan verb Ya nggak mbak Ya nggak mas Jadi over Kalau ada Ketambahan Ege Pasti Verb 2 Nggak mungkin verb 1 Gampang Untuk Memperhatikannya Lihat Nah Ini Lihat Ini kan The seller subject Diikuti dengan Kata kerja Nah Kata kerjanya ada ED-nya Kalau gitu Siap Subject Ditambahkan verb Ada 2 Oh nggak mungkin Verb 1 dong Pasti verb 2 Verb 2 Perubahannya gimana? Iya Coba dibaca sama-sama Subject Waswer Tiga Oke Good Diingat-ingat Tadi ya Verb 2 Perubahannya Waswer Sama Verb 3 Saya mau kasih Was disini Atau Word disini Lalu kemudian Apa lagi tadi? Verb Tiga Verb Tiga Verb Tiga Sudah yakin Seperti ini Ragu Bu Ragu Non intip lagi Betul kok Nah Waswer Verb Tiga Oke Nah Pertanyaan sekarang Setelah itu Jangan lupa dikasih Bye Biar ingat Ya Saya mau tanya nih Pakai was atau pakai Were 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 Kenapa? Karena Jangan jamak Jangan jamak Jangan jamak Jangan jamak Bikon Iya Diskonnya banyak ya Coba kalau disonnya Coba kalau S nya saya buang Terus Saya kasih E disini Pasti jawabannya pakai UBUS ya Iya Karena kita ngikutin kalimat atas Jadi jadinya Pakainya Were 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 Over Saya kuning-kuningin By siapa? By siapa? By the seller Betul By the seller Ini kecilin ya Huruf T nya Terus apa lagi? Jadi kita Mengabaikan ini ya Karena ini adalah Kalimat pelengkap To the buyer's world Udah azan nih Padahal kurang satu kalimat lagi Habis itu selesai Oke Ini adalah Kalimat Pasif Gampang ya Anak-anak? Gampang Gampang banget Gampang banget Oke Ini adalah Soal terakhir Untuk kalian Kira-kira Jawabannya aman nih Sudah saya bikinkan Berbentuk ABCD Atau Multiple choice Oke Yuk Caranya gimana nih? Kita lihat Gak ada By di soal ini Berarti ini adalah Tolong di Mute dulu Kalimat aktif Kenapa? Karena tidak ada By-nya Tuh ada By-nya semua kan? Ini adalah kalimat Pasif Tapi kita Gak tahu yang mana Kita lihat Is buying Is buying Is buying Is buying ini Adalah Tata kerja Oke Perubahan Is buying Gaya apa? Dinyut Tolong mbak Biar temannya Dengar ya Is buying Lihat nih Is buying Coba Yang mana coba? Kasih tahu saya Yang ada Ing-ingnya Ada yang nomor 2 nih Ing Nomor 4 juga Ing Gak mungkin ya Gak ada have been-nya ya Ayo Yang mana yuk? 1, 2, 3, 4 deh Yang mana yuk? 2 2 2 Betul Perubahannya bagaimana? Coba kita lihat Jeng-jeng-jeng Is being Vep 3 Nah Ya Diinget-inget ya Being Vep 3 Oke Kita back to The Question Oke Apa tadi? Ingat gak? Perubahannya Perubahannya jadi apa? Is Being Being Plus Vep 3 Di sini Is Amar Oke Kalau gitu Pasifnya Oke Kalau gitu kita cari yuk Yang Bentuknya Is Amar atau Being Vep 3 Oke Ini ada being Ada being semua Oke Betul semua deh Ada bot Bot semua Betul semua deh Kalau gitu kita lihat Kata kerjanya Eh kata kerja Ininya yang belakang Ini kan taruh di belakang ya Yang belakang taruh di depan Oke Semuanya udah benar Kita lihat Mana Yang ada Is Ada Is Is R Oke Kalau lihat di sini ada Books Some books Betul ya mbak? Betul Ini berarti A C D Yang ini enggak Ini silang besar Ini enggak boleh Ya Ini salah nih Yang ini Karena Tidak sesuai dengan Yang C bu Iya Kamu yang C Kalau yang lain yang mana? Yang C Yang C Yang lain? Oh diem aja Yang C bu Kamu yang C Oke Ini ada Books Ada books di sini Oke Ini juga books Oke berarti yang ini Kalau yang D enggak mungkin ya mbak? Iya enggak Kenapa? Iya Iya Hilang S-nya Kalau gitu Antara A dan C Kita lihat Some books is Some books are Yang betul yang mana? Yang C Yang mana? Some books are A atau C Books by Jonathan C Iya betul Yang C ya Good Sip Sudah makin mahir nih Oke Pintar Berarti jawabannya adalah C Kok pada pinter sih? Soalnya udah abis juga Dan pas banget nih Udah masuk waktu mahir Oke Ada yang mau tanya Sampai ini Karena ini adalah Pertanyaan terakhir Untuk kalian Ada yang mau tanya? Ini dihafalin ya Perubahannya ya Oke Ada yang mau tanya Tandang-tandang? Ada yang mau tanya enggak? Oh ini Beru masuk nih Oke Ada yang mau tanya? Kalau gitu Miss Nanti mau tanya Kalian sudah pernah Melihat Perubahan dari Kata kerja buy Atau membeli Yuk sama-sama yuk Verb satunya buy Verb duanya adalah Bought Verb tiganya adalah Bought Ya Kalau Miss Nanti Verb satu buy Verb dua Bought Verb tiga Bought Gak ada buying Gak ada ing ing Lalu kemudian Lalu kemudian Apa lagi? Apa lagi yuk? Ada lagi Interview Kita sudah dapat interview tadi Verb satunya interview Verb duanya Interviewed Verb tiganya Interviewed Lalu kemudian kita dapat lagi Learn Verb satunya Learn Verb duanya Learned Verb tiganya Learned Itu ya Oke yuk sama-sama Miss Nanti mau tanya Verb satunya Dari membeli Adalah Apa? Bought 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 Verb duanya Adalah Bought Oke Verb tiganya Adalah Bought Bought Ya Sekarang yang Interview Verb satu Dari interview Apa? Interview Verb duanya adalah Interviewed Interviewed Ada E-nya Verb tiganya adalah Inter Verb satu dari belajar Learn Verb satu learn Verb duanya adalah Learned Learned Ya ada E-nya ya Learned ya Verb tiganya adalah Learned Betul Terima kasih Semuanya Nanti Nanti juga akan Lampirkan Untuk Regular and Irregular Jadi kata kerja Yang berubah Dan kata kerja Yang tidak Berubah Atau Beraturan Dan tidak beraturan Contohnya itu Kayak Misalnya Tadi itu Pernah dengar Bahasa Inggrisnya Pergi gak? Apa kira-kira Go Go Ntar Go Good job Go Verb duanya adalah Went Verb tiganya adalah Gone Ini namanya Irregular verb Kata kerjanya Tidak beraturan Berubah-berubah Oke Ya paham ya Ya Tapi Kalau yang Interview 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 Itu Masuk ke Kategori Regular verb Karena dia beraturan Perubahannya Gak banyak Cuma namain ED aja Paham ya Semuanya Paham Oke Ada yang mau tanya Do you have any question? No? No Oke Yes Thank you ya For everyone else Who joined this meeting This afternoon Yeah I hope you Stay health Always stay health Stay alive Stay apa ya Apalagi Stay young Pasti And keep smiling ya For everything That you do Every day Oke Thank you Semuanya Yang belum absent Silahkan absent Dan jangan lupa Untuk tugas yang ada Di Google Classroom Silahkan dikerjakan Ya Kalau ada yang mau tanya Silahkan Tidak ada Oke Kalau gitu Saya akhiri ya Dan Selamat Ibadah Salat mahrib Bagi yang Menjalankannya Jangan lupa Sarapan Jangan lupa Dinner juga Buat kesehatan kalian Sehat-sehat Saya semuanya Salam untuk Ayah Ibu kalian Di rumah Mbah Sama Keluarga yang ada Di rumah Pastinya Gitu ya Wassalamualaikum Walaikum Waalaikumsalam 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati